Bagaimana menurut sahabat risalah jika saat ini kita bisa melihat jin dengan mata telanjang? Hal tersebut bukan tidak mungkin. Sebagaimana yang dialami oleh keturunan Nabi Adam ribuan tahun yang lalu? Mereka bisa melihat jin dalam berbagai kegiatan dan tingkah laku. Tidak perlu harus menunggu malam Jumat Kliwon. Atau tidak perlu mengunjungi tempat-tempat angker. Pada masa Nabi Adam, umat manusia bisa berkomunikasi dengan para jin layaknya mereka berinteraksi dengan sesama manusia. Namun semua itu berakhir setelah masa kenabian dipegang oleh Nabi yang bernama Shid. Jika bukan karena doa Nabi Shids, sampai sekarang manusia masih bisa melihat jin berlalu lalang. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Nabi Shid sendiri merupakan anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari riwayat yang ada, Nabi Adam memiliki 40 anak. Setiap melahirkan, beliau selalu memiliki anak yang kembar. Saat itu, peristiwa memilukan antara anak Nabi Adam Kobil dan Habil terjadi. Mereka memberikan persembahan kurban untuk alam yang menjadi syariat pada masa Nabi Adam. Dua orang ini diuji ketika memberikan sesajian, apakah yang terbaik yang akan diberikan atau sebaliknya. Ternyata Habil memberikan yang terbaik dan Kobil memberikan yang terburuk. Ketika diterima persembahan Habil diterima, Kobil merasa tak ridho dan kemudian membunuh Habil. Setelah membunuh, kemudian ia menyesal. Nabi Adam mengetahui karakter anaknya. Maka ia kemudian tidak menurunkan ilmu yang Allah titipkan kepadanya untuk Kobil. Sampai tahun keempat ratus beliau tinggal di bumi, lahirlah Shids. Shids mendapatkan tugas dari Allah. Ia mendapat mandat meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Shids untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, Kobil. Salah satu tugasnya adalah membuat batas antara alam manusia dan jin. Sebelum Nabi Shid bertugas, dahulu pada masa Nabi Adam umat manusia masih bisa melihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan para jin tidak ada batas. Belakangan Nabi Adam telah diperlihatkan jumlah manusia angka keturunannya yang semakin bertambah. Kemudian Nabi Adam berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian terpilihlah di antara anaknya, yakni Shid menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Di saat yang sama jin dapat melihat kita, kita tak dapat melihatnya. Jadi kalau ada orang yang melihat jin, itu bukanlah jin, itu adalah jelmaan. Masak iya jin di Indonesia beda dengan jin di Cina, di Arab, padahal sama-sama mahluk Allah, ini disebut dengan persepsi. Persepsi kita mengenai mahluk menyeramkan dan membentuk visualisasi. Ini yang terlihat oleh orang yang menyebut dirinya indigo. Kata Dr. Ar-Razi Hashim M.A. Dalam video ceramahnya yang diunggah di salah satu media sosial. Nabi Shid diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam, hal ini yang tidak Nabi Adam sampaikan kepada Kobil. Secara diam-diam Shid diajarkan oleh Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Shids kemudian bergerak dan berdakwah ke berbagai pulau untuk melanjutkan risalah kenabian yang diemban kepadanya. Semoga kisah Nabi Shid ini dapat menambah khazanah keilmuan kita mengenai sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Terima kasih telah menonton!